Selamat datang di channel Romerover Di video kali ini kita akan mempelajari tahap kedua Yaitu tahap cara maju dan mundur Jadi seperti apa videonya, saksikan tayangan berikut Tahap yang pertama kita belajar yaitu tahap maju Setelah kita menguasai teknik tahap maju itu seperti apa Kita akan lanjutkan ke tahap mundur Jadi langkah pertama yang kita lakukan Yaitu posisi di transmisi atau pengopar gigi ini harus dalam posisi netral Dan langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu Kita lepaskan dulu rem tangannya Atau rem parkirnya Kita lepaskan Angkat ke atas lalu pencet Selanjutnya kita pinjak kopling Secara penuh Selanjutnya setelah kita pinjak dulu koplingnya Pukul Kita lepaskan ke satu Besar ke kiri Terus ke depan Jika mobilnya sudah bergerak maju Baru boleh kita lepaskan koplingnya secara penuh Jadi seperti itu Kita pulang dari awal Setelah kita dalam posisi parkir Rem tangannya harus kita tarik Ditarik ke atas Seperti ini Ditarik ke atas Lalu kita coba Dari awal lagi Kita coba perlahan-lahan Kita matikan dulu mesinnya Kita hidupkan mesinnya Posisi pengoper gigi juga Harus dalam posisi netral Dalam posisi netral Lalu kita hidupkan Kunci kontaknya Jadi posisi mesin sudah hidup Kita pinjak kopling Pukul Kita masukkan gigi satu Kita geser ke kiri Lalu dorong ke depan Sudah gigi satu Kita lepaskan rem tangan secara perlahan Tarik dikit ke atas Lalu pencet tombol yang tengah Lepaskan ke bawah Kita coba lagi Untuk latihan Maju ke depannya Kita injak Gasnya perlahan Terus kita lepaskan koplingnya juga perlahan Semakin lembut kita melepaskan Antara Gas dan kopling Maka Maka kecil kemungkinan mobil ini akan Terkejut Terkejut kayak gini contohnya Nah kayak gitu Itu karena kita kurang halus melepas koplingnya Jadi sehalus mungkin Kita lepas koplingnya Dan Pinjak gasnya Juga sehalus mungkin Gasnya ditambah Koplingnya dilepas Jadi harus imbang Antara Gas dan kopling itu harus imbang Ketika kita menginjak gas Secara perlahan kita juga melepaskan kopling Jadi Seperti itu Kita coba lagi Belangin lagi Kita injak gas Lepaskan koplingnya secara perlahan Semakin lembut kita melepaskan Antara gas dan kopling Maka semakin halus juga mobil ini akan berjalan Jadi seperti itu ya Dan selanjutnya Mempelajari bagaimana Kita mundur Jadi yang pertama kita lakukan Seperti biasa Kalau kita berhenti Membas keringat Ditarik Biar mobilnya Tidak Belinding Rodanya Nah selanjutnya Kita Coba untuk Mundur Belajar mundur Prinsipnya sama juga Kita lepaskan Kering tangannya Lalu kita masukkan Bigi mundurnya Bigi mundurnya Yaitu Kita bisa ke kanan Terus tarik ke belakang Air itu menandakan gigi mundur Jadi untuk latihan Mundurnya Kita Prinsipnya sama juga Kita Hinjak Remnya Nah kita Hinjak Gasnya Dan lepaskan Codingnya Secara perlahan Prinsipnya sama Kayak kita Maju Kita lepaskan Codingnya Hinjak Gasnya Perlahan Kita lihat Spionnya Lakukan Selembut Mungkin Gasnya Dihinjak Dan Codingnya Dilepaskan Dalam posisi Mundur Yang jadi Patokan Itu Posisi Yang menjadi Acuan ketika Kita belajar Mundur Itu Yaitu Posisi Belakang Mobil Sebelah Kanan Yang kita Jadikan Patokan Jadi Untuk yang Di kirinya Tidak usah Kita terlalu Pikirkan Kita Patokan Kita Di Belakang Mobil Sebelah Kanan Itu yang Jadi patokan Kita Jika kita Mundur Untuk Mengepaskan Kita mundur Bisa Lurus Jadi Patokannya Kayak Patokan Kita Belakang Mobil Ini Sebelah Kanan Itu yang Menjadi Patokan Ini harus Dilatih Juga Sesering Mungkin Karena Kita baru Belajar Mungkin Agak Kesulitan Tapi Jangan Khawatir Kalau ini Diulang Terus Menerus Maka Untuk Memasukkan Gigi Dan Melepaskannya Itu Tidak Begitu Sulit Hal Kayak Gini Harus Sering Dilatih Dan Diulangi Sampai Kita Benar Benar Pas Sudah Sudah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Terima Abone Abone Bye Musique